Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak langkahku Silahunya takkan Menghapus kisahmu Kami putri bini Tengahku Persemayat Selamanya Kami putri bini Kami putri bini Tengahku Persemayat Makingrow Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, hari ini aku masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup. Mudah-mudahan hari ini lebih bagus dibanding hari kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukma, Sukma bangun Sukma ini udah sial. Sukma, ayo mau sekolah. Boang, gue mau sekolah masih ngantuk lah. Yaudah, kalau kamu gak mau bangun aku beliin paman nih. Aduh, jangan ya. Jangan. Yaudah, tapi nanti kamu harus janji sama aku. Pulang sekolah, hantriin aku main ke danau. Ih, ngapain? Gak mau kok? Ya, Nana mau ya. Yaudah, tapi sekarang kamu main dulu. Udah telat nih ya. Aku tunggu di bawah, oke? Bu, doain Arman. Mudah-mudahan hari ini Arman dapet uang banyak. Iya, Man. Tanpa kamu minta pun doa seorang ibu selalu menyertai anaknya. Terima kasih, Bu. Kamu langsung ke rumahnya Pak Daud. Iya, Bu. Arman mau narik sadunya lebih pagian, supaya dapet uang lebih banyak. Arman pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bang. Anakmu sekarang udah besar. Sifat dan sikapnya persis seperti kamu. Tidak pernah nyusain aku. Arman! Tunggu, Arman! Kenapa? Hari ini Anwar sakit. Jadi tolong kau gantikan untuk mengantar jemput anak Datuk Hasan. Emangnya Datuk Hasan punya anak, Pak? Astaga, Arman, Arman. Kamu tak tahu dengan sisuk, Mak. Dia gadis yang terkenal paling cantik di desa ini. Ya, Pak. Biasanya anak orang kaya itu sombong. Kelakuannya so penting. Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Lagi kamu belum kenal dia, kan? Kalau kamu sudah melihatnya, kamu akan tergial gila padanya. Bapak bisa aja. Ya sudah, saya kesana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tolong, Datuk. Saya akan bayar hutang saya. Tolong, Datuk. Kasih saya waktu. Saya akan bayar. Bayar, bayar. Dasar orang miskin dipinjemi uang, nggak bisa bayar. Makanya jangan sok-sokan kalau jadi orang miskin, pinjem-pinjem uang, bayar bunga aja juga. Kamu nggak mampu. Usir kambing-kambing ini. Cepat. Tolong beli saya waktu, Datuk. Saya janji. Saya akan bayar hutang saya. Bisa. Ampun, Datuk. Bayar. Ibu. Tolong jangan sakiti ibu saya, Datuk. Tolong jangan usir kami. Kalau kami usir, kami mau tinggal di mana, Datuk. Apa nih, tikus kecil? Sana, mandi silakan. Mulai sekarang, rumah ini semuanya akan aku cita. Termasuk isinya. Kalian boleh balik ke sini, kalau kalian bisa melunasi semua hutang dan peluang. Ngerti? Datuk. Saya pengertiannya, Datuk. Kami... Sekarap banyak ngomong lagi. Ternyata kamu lumayan mulus. Mulus? Jangan. Jangan sentuh saya. Jangan, Datuk. Jangan ganggu keluarga kami. Dengan baik. Kalau kamu mau melayani aku, aku akan hapuskan, aku akan bebaskan semua hutang dan bunganya. Gampang, kan? Jangan, Datuk. Habis. Usir kambing-kambing ini keluar dari halaman rumah ini. Cepat. Datuk, jangan usir kami, Datuk. Ikut kecil, Minggir. Udah, udah. Pergi, bawa. Pergi. Jangan. Ampun, Datuk. Ampun. Ikut. Ampun, Datuk. Jangan. Bawa jauh-jauh. Suruh. Ingat. Sabar, ya, nak. Datuk jahat. Datuk kejam. Semoga Allah membalas kekejaman Datuk. Datuk telah menganiaya anak saya. Saya bersumpah, Datuk akan merasakan yang lebih dari ini. Datuk akan kehilangan anak Datuk. Datuk akan menerita. Jadi, kamu mensumpayaku. Mana mungkin? Oh, tak mungkin. Tak mungkin. Aku percaya. Mana mungkin aku bisa kehilangan anak yang aku cintai. Gara-gara aku menghukum kalian. Sementara, kalian tidak bisa bayar hutang dan bunganya. Gak mungkin. Sudah, Bu. Ayo kita berimpi. Minggir. Sementara, rethink. Napa느�us. Terima kasih. Anak orang kaya kan biasanya sombong. Sebelum dia sombong sama aku, sebaiknya aku jalin dia dulu. Woy! Keluar! Emang ya anak orang kaya pada sombong ya? Ya sebelum saya disombongin, entar saya kerjain aja dulu biar saya gak disombongin. Woy! Cepetan! Saya biar kurusan nih! Eh, siapa kamu? Saya disuruh Pak Daud hari ini buat gantiin Anwar. Soalnya Anwar lagi sakit. Anwar sakit? Sakit apaan? Waduh, saya gak tau dia sakitnya apa. Pokoknya saya disuruh untuk jemput kalian. Ayo cepetan! Eh, siapa juga nyuruh kamu kesini? Hah? Urusan saya bukan sama kalian saja. Ini benih banget sih ini orang. Yaudah cepetan, saya banyak kerjaan nih. Eh, bukain pintunya. Buka pintu. Emang kan Ratu? Buka aja sendiri. Terima kasih telah mencari. Eh, saya kamu tau ya, si Anwar itu sama membukain pintu buat kita. Ya, itu si Anwarnya aja yang bego. Lus! Lus! Eh, kamu ngapain sengah ngeliatin aku aja? Naksir ya? Eh, makanya bergaul tuh jalan sama kuda aja. Jadi, dia gak pernah ngeliat cewek cantiknya aku. He, kamu tuh telah percaya diri. Aku ngeliatin kamu karena rambut kamu tuh udah laler. Kamu belum mandi ya? Hah? Nah, emang bener lalernya? Enggak, dia... Eh, dasar-rasar. Hah! kamu harus nungguin kita disini sampai kita pulang sekolah. Saya nungguin kamu. Iya, biasanya Anwar juga kayak gitu kok. Ya, itu kan Anwar bukan saya. Saya baik kerjaan. Pokoknya aku gak mau tau. Kamu harus nungguin kita disini. Eh, ayo. Bang, aman? Kok ada disini? Di sekolah Rahma? Oh, tadi abang habis ngantarin Sukma sama saudaranya mungkin. Sukma? Anaknya Datuk Hasan itu? Iya. Yaudah bang, Rahma masuk kelas dulu ya. Iya. Eh, Eman, muka kamu kenapa? Susut benar. Aku tadi pagi disuruh Pak Daud gantiin Anwar untuk mengantar anaknya Datuk Hasan sekolah. Anaknya sombong. Kamu ngantar Sukma? Beruntung banget kamu ngantar cerai cantik. Cantik sih cantik, tapi... Hati-hati kamu, Man. Ntar jatuh cinta lagi. Kamu tau sendiri ya? Bapaknya tuh galak. Bapaknya tuh terkenal paling kejam di desa ini. Aku jatuh cinta sama dia. Mana mungkin? Nah, sekarang kenapa kamu gak jemput dia ke sekolah? Nah, sekarang jem berapa? Nih, Nih. Astagfirullahaladzim, gawat! Aku lama banget. Aku bilang juga apa? Dia itu orang yang gak pernah tanggung jawab. Udah sebar aja lah, bentar lagi juga dateng kok. Dari awal ngeliat pelakuan aja, aku juga ada sebel. Alah, sebel, sebel. Hati-hati kamu. Ntar, kamu jatuh cinta lagi sama dia. Hah? Jatuh cinta sama dia? Gak mungkin. Udah yuk kita jalan kaki aja. Ayo. Gimana dong? wei 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 tunggu wei kalian berdua gimana sih bicarain di sekolah gak ada kata minta dijemput eh orang gila udah salah malah marah-marah lagi harusnya aku yang marah-marah udah tau mau jemput kita jam 12 kalau itu jam 1 tau alah sebentar aja bawel alah sebentar gimana ini tuh udah telah satu jam tau yaudah sekarang tinggal pilih mau jalan kaki apa naik sado oh yaudah jalan nih ya eh eh jangan-jalan udah yunah cepetan yaaah datuk tolonglah saya datuk sawah sawah yang mana ha ah ya ya itu sawah aku gak sembarangan mengambilnya itu karena kamu terlambat bayar hutang dan bunganya haa jadi bukan aku yang mengambilnya kalau kamu mau aku pinjami uang kamu harus kasih jaminannya aduh tolong datuk tolong bantulah saya tolonglah saya aduh tolong bereskan dia baik datuk berhenti kalian tuh apa-apa sih? kalian bener-bener gak punya perasaan ya? kalian gak tau anak bapak ini tuh lagi sakit? kenapa kalian malah mukulin mereka? masuk ma masuk ayo ma masuk ma masuk ma masuk ma antren kita ke rumah sakit ya masuk ma masuk ma masuk ma ma maafkan bapak ya nak bapak tidak bisa menolong kamu nak cepetan iya aduh pak sabar ya pak aduh maafkan bapak masak banget sih jalannya cepetan pak sabar ya pak ternyata aku telah salah menilai dia iya Tuhan baru kali ini aku melihat garis yang hatinya secantik wajahnya cepetan dong jalannya iya iya juga cepet pak sabar ya pak bangga bangga ms- bangga bangga per entsi ianya kamu kedalem duluan ya iya ya ayo pak ayo iya iya Ongkosnya berapa? Eh, kok ditanyain diem aja sih Cepetan Aku mau Kamu gak usah bayarin uang Maksud kamu? Nama aku Arman Maaf, kalau tadi pagi aku sering ngeselin kamu Sukma Kamu sudah membayarinya Ayo kita masuk ke dalam Ayo Sabar ya Pak 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 dokter Bagaimana dengan anak saya? Tolonglah anak saya dokter Maafkan saya Pak Anak bapak sudah tidak tertolong lagi Karena Dia terlambat dibawa ke kami Dia telah meninggal Pak Apa? Anak saya meninggal Tidak 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 Kamu telah membunuh anakku Jangan Pak Jangan salahkan dia Tidak 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 Hanya jahat Hanya tiga ya Hanya tiga membuat Paris Man kehilangan anaknya Sebangan hanya kaya bisa setiga itu Sumpah Papaan kamu, Tim Dengar, enggak ada satu orang pun di rumah ini Boleh membantah perintahku Sekalipun kamu anakku, ngerti? Ya, ayah tuh seorang datuk di desa ini ya Seharusnya ayah ngelindungin mereka, bukan malahnya kita mereka kayak gitu Ya, sebagai sesama manusia itu kita harus saling mengasihi Kita tuh harus saling menolong Mengasihi, mengasihi Sok tahu kamu, kamu tahu apa soal hidup, tahu apa Jangan sok tua kamu Seharusnya kamu bersyukur semua kebutuhan kamu sudah ayah cukupi Untuk itu ayah harus bekerja mati-matian Mengumpulkan harta Ya, Sukma tuh tahu ayah Sukma tahu cara ayah untuk nindah semua orang di desa ini Supaya orang di desa ini tuh pada tunduk sama ayah Iya kan? Kurang aja dong Ayo tambar ya Ayo tambar aku ya Ayo tambar ya Ayo tambar Kau berbunuh aku ya Tambar Tambar Kau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya untuk Ibu dan Mbak Arman lah. Masa Rahma masak hanya untuk Bang Arman saja. Tapi Rahma, Ibu udah lapar nih. Ya udah, Ibu makan duluan aja. Nanti kalau Bang Arman pulang, biar Rahma hangetin lagi sayurnya. Kamu juga makan ya? Enggak, Ibu. Aku ngembang Arman pulang saja. Ya, Ibu. Sekali lagi, Ayah ingatkan kamu. Kamu jangan mempermalukan Ayah. Dan juga jangan menjatuhkan wibah bahaya di mata penduduk. Asal kamu tahu penduduk di sini ini nggak tahu diri. Kalau kita kelihatan lemah, mereka akan menekan kita. Jadi ya, kita harus tunjukkan kekuatan. Dengan salu menindas orang dan salu ngebuat orang menderita. Iya. Sudahlah. Kamu nggak bakal ngerti. Satu hal lagi. Ayah sudah menjodohkan kamu dengan anak sahabat ayah. Jadi, kamu jangan mempermalukan calon pesan ayah itu. Iya. Sukma masih mau sekolah, ya. Dan Sukma juga nggak mau dijodoh-jodohin. Apalagi sama cowoknya si Nurdin. Pokoknya Sukma nggak mau. Nurdin? Apa salahnya? Nurdin tuh insinyur. Anak keluarga kaya raya. Iya. Pokoknya aku belum mau nikah. Dan aku bukan orang yang gila harta kaya ayah. Jaga mulut kamu. Kamu jangan sembarangan ngomong. Di rumah ini semua ayah yang memutuskan. Termasuk hidup kamu. Sudah udah. Nasihati dia bahwa apa yang semua aku lakukan ini demi kebaikan dia. Dan kasih tahu lagi. Jangan sekali-sekali membantah aku. Aku nggak akan segan-segan menghukum dia. Sekalipun dia anakku sendiri. Paham? Baik, bang. Baik, bang. Terima kasih. Seperti ini ya, apa mungkin aku jatuh cinta dengan dia? Atau ini cuma... Melamun aja, kamu macam em kampung. Lagi ngelamun jorok ya? Enak saja kalau ngomong, emang aku seperti kamu. Iya maaf, memangnya kamu lagi mikirin apa? Aku lagi mikirin seorang yang akan jadi pendamping hidup aku. Oh, maksud kamu Rahma? Bukan. Rahma tuh udah aku anggap seperti adikku sendiri. Dan lu siapa? Eh, ayo ke rambut. Eh, pokoknya gimana? Ayo, nanti kamu juga harus tahu. Eh, 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 dulu. War, sebelah mana di kamarnya? Itu mana gitu? Kamu yakin? Iya, benar. Saya kan sering ngantar sekolah tiap hari. Udah, masih benar. Ayo cepat. Jangan sampai ke luar-luar. Kamu yakin nih kamarnya? Udah, jangan banyak tanya. Dasar bawel. Nanti kalau ketahuan orang, mampus kita. Udah cepat. Pegangin ya? Iya. Ini dibawa ya? Iya. Aduh, kenapa aku jadi ingat terus sama cowok nyebelin itu? Kamu gak usah bayarin uang. Maksud kamu? Nama ku Arman. Maaf, kalau tadi pagi aku sering ngeselin kamu. Sopat. Aduh, aku jadi ingat dia terus sih. Ini kan nyebelin. Aduh! Eh! Ngapain kamu ke sini? Shh! Kamu jangan takut. Aku gak punya niat jahat kok sama kamu. Eh, ingat ya. Kalau sampai, ya aku tahu bisa mati kamu. Ya, aku tahu sih aku salah. Tapi... Aku kepikiran kamu terus nih. Besok kamu mau gak jalan sama aku. Jalan-jalan sama kamu? Enggak. Pokoknya aku gak mau. Yaudah kalau gak mau. Eh! Aku juga gak mau pulang. Aku mau tiru di sini. Ih, kurang anjar banget nih kamu gak sepapang ya. Udah cepetan bangus, Sarah. Ih! Kasih kamu mumpuk juga ya. Hmm, bantar yang wangi lah ya. Enak nih buat tidur. Hmm, nyenyaknya. Eh, jangan main-main ya. Cepetan bangun. Eh, aku udah gila ya. Turun gak? Cepetan turun. Ih! Suqma, aku nih gila gara-gara kamu. Suqma, tolong mati lampunya. Biar kita tambah asik. Jangan macem-macem ya. Kamu kok ngomongin gak sopan banget sih? Suqma, jendek teriak. Nanti ayah kamu denger. Nanti kalau ayah kamu denger dan tahu, kita bisa dineka kan? Untung di kamu rugi di aku. Ya ampun. Cepetan? Sini ayah cepetan pulang. Aduh. Nanti kalau ketemu bisa gawat tahu. Lalu sana pulang. Tapi kamu harus janji temuin aku besok siang. Nemuin kamu besok? Yaudah, tapi di mana? Danau. Di danau. Turun, ma? Ya ampun. Sebentar, Bi. Lagi gak mandi. Ya, yaudah. Besok, besok aku akan nemuin kamu. Yaudah, cepetan pergi. Cepetan, aduh. Nanti ketahuan. Makasih ya. Sampai ketemu besok, cantik. Iya. Mas, kamu udah terletak ke kamar mandinya? Iya, Bi. Udah, sebentar ya. Kamu kenapa? Enggak, gak apa-apa kok, Bi. Man, man, man. Tunggu, Man. Aku udah gak kuat lagi, Man. Apa? Gila kamu, Man. Malam ini tuh kamu bener-bener susahin aku. Kita hampir mati, tau gak? Maaf, Sobat. Memang kalau aku pikir apa yang tadi aku lakuin itu kelewatan. Tapi jujur, sekarang perasaanku sangat bahagia. Hah? Bahagia? Bahagia kenapa? Wah, wah, wah. Kamu jangan nekat, Man. Jangan terlalu banyak berharap. Kamu kan tahu sendiri ayahnya siapa. Ayahnya macan, Man. Macan! Udah lah, Man. Hubungan kamu sama dia gak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin dalam cinta. Yuk. Yuk. Hoi! Orang nekat! Tunggu! Sukma, sebaiknya kamu jangan selalu membantah sama orang tua kamu. Pada dasarnya, kewajiban seorang anak itu adalah selalu mematuhi orang tuanya. Sukma tahu itu, Bi. Tapi Sukma juga gak suka ngeliat ayah yang suka menindas rakyat kecil. Ayah kan seorang datuk. Harusnya dia ngelindungin. Bukan malah menindas kayak gitu. Apa yang kamu bilang itu memang ada benarnya. Tapi menurut Bibi, sebaiknya kamu mendoakan orang tua kamu, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Daripada kamu harus berdebat terus setiap hari. Insya Allah, Bi. Sukma akan terus kedoain ayah. Tapi sebenarnya tuh Sukma juga sayang banget sama ayah, Bi. Ya, syukurlah. Kamu jadi jalan-jalan sama Arman besok? Hah? Udahlah, gak usah disembunyikan. Bibi kan dengar semua dari depan. Basar kamu anak bandel. Emangnya Bibi kan mau sama Arman? Semua penduduk di sini juga kenal sama Arman. Arman itu adalah pemuda yang baik dan jujur. Menurut Bibi sih, Bibi senang sekali kalau kamu bisa berteman dengan Arman. Tapi pesan Bibi, kamu harus pintar-pintar jaga diri. Iya. Man, makan. Tadi ibu perhatikan kamu gembira terus, Man. Ada apa? Ceritakan sama ibumu ini. Arman telah bertembunuh dengan seorang gadis impian Arman, Bu. Dia cantik dan baik. Gadis? Siapa gadis itu? Rahma. Bu, Rahma tuh Arman anggap cuma seperti adik Arman sendiri. Gak lebih. Ih, lalu siapa? Lalu siapa? Sukma. Masalah masalah besar. Ibu gak usah khawatir. Arman bisa jaga diri Arman baik-baik. Yang penting ibu doain Arman ya. Semoga cinta dari Tuhan ini bisa Arman milik untuk selamanya. Doa dan cinta ibu terhadap kamu selalu terpecap setiap pelan nafas ibu, Man. Ya udah, kamu makan. Kenapa kamu harus mencintai anak orang yang telah membunuh bapakmu sendiri? Ibu khawatir akan terjadi apa-apa di kemudian hari. Ibu khawatir akan terjadi apa-apa di kemudian hari. Danau ini seolah memberikan ketenangan ke pasif orang yang datang. Akhirnya seolah menjadi tempat curhat bagi setiap orang yang memandang. Maaf kalau aku mengganggu lembunin kamu. Enggak kok. Kamu gak ganggu aku. Kamu benar. Danau ini emang indah. Danau ini selalu ngedengerin apa isi hati kita. Dia selalu ngedengerin curahan hati kita. Dan kita juga gak perlu kok gak pilih dengan kata-kata. Dengan ngeliat danau ini aja, seolah-olah dia udah tau apa isi hati kita. Kenapa kamu? Apa yang sedang mengganggu isi hati kamu? Aku jadi ingat kejadian tentang bapak itu. Kasian dia. Dia harus ngerelain kepergian anaknya yang dia sayangin. Seandainya aja, kita bisa nolongin dia dengan cepat. Pasti anaknya bakal sembuh. Semua ini karena... Ini semua karena takdir. Emang udah takdir anak itu menghadap sang kuasa meninggalkan kita semua. Bukankah ajal, riski, jodoh, udah ada yang ngatur. Sedangkan kita ini hanya yang ngejalaninnya. Iya. Kamu benar. Dia benar-benar sungguh cantik. Anugerah yang sempurna dari Tuhan. Oh Tuhan, aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya. Ya Tuhan. Kenapa aku ngerasain sesuatu yang lain sama dia? Apa aku mencintainya? Iya, aku mencintainya. Dan aku emang benar-benar cinta sama dia. Ah! Aku mencintai mu Sukma Aku juga cinta sama kamu, Armai Aku juga cinta sama kamu, Armai Tukang sadu tak tahu diri, ngapain kamu berani-berani yang mendekati anak datu Asan? Mau mati kamu, ha? Mau mati? Jangan! Udah! Jangan! Dia tuh gak ngapa-ngapain aku bedul, dia juga gak salah apa-apa Kamu jangan lawan saya, Sukma Karena ayahmu memperbolehkan saya berbuat kasar sama kamu Kalau kamu tidak menuruti perintah saya untuk pulang Sekarang pulang! Lepasin! Ayo! Pulang! Gak mau, pasin! Ma'an, ma'an Lepasin! Dia! Aduh, pasin! Ih, kalian apa-apa sih? Sakit tau! Lepasin! Aduh! Lepasin! Eh, apa-apa sih kalian? Sukma Seharusnya kamu jangan bikin khawatir ayah Kamu pergi tanpa bedul dan inah Apa? Aku harus pergi sama si botak itu Najis bagi aku kalau aku harus pergi sama mereka Enggak, aku gak akan mau ya Salah ya tau ya Mereka itu udah nyakitin orang yang gak bersalah Mereka udah mukulin orang yang gak bersalah ya Masuk! Siap! Kerja kalian sudah bagus Memang semestinya harus begitu Jangan dirauhkan dia Dia masih belum ngerti Nah, kalian pergi Masih betul Emangnya aku gak boleh bergaul apa? Apa aku gak boleh kenal sama orang lain? Apa aku gak boleh kenal sama dunia luar? Kalau kayak gini mending aku jadi orang miskin aja Sukma Kamu harus sabar Paman tuh pasti mau yang terbaik buat kamu Yang terbaik buat aku Itu tuh yang terbaik buat kamu, Inah Inah, kamu jangan butain mata kamu sendiri Ini tuh bukan yang terbaik buat aku, Nah Ini yang terbaik buat ayah Aku gak mau aku kayak gini terus Buah, Arman Sebentar ya Bang Arman Bang, kenapa bang? Wajah bang kok Abis babak belur gini? Abang gak apa-apa kok Teli cuma jatuh sama terpueset Ya udah, Raman mantur pelang ya Terima kasih. Terima kasih. Nah, aku harus pergi sekarang, Nah. Aku harus ketemu sama Arman dan aku harus minta maaf sama dia. Soalnya, gara-gara aku dijadi terluka kayak gitu, aku gak enak, Nah, sama dia. Sukma, jangan. Nanti kalau kemana sampai tahu bisa gawat. Enggak, Nah. Aku cuma mau minta maaf sama dia. Cuma sebentar kok. Yaudah, aku pergi sekarang ya. Assalamualaikum. 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 Sukma. Yaudah, misalkan duduk. Ayo. Ada apa kamu kesini? Eh, aku kemari mau minta maaf sama kamu soalnya kemarin. Man, Arman. Aku mau minta maaf sama kamu. Apa? Ah, soal itu lupain aja. Aku tidak apa-apa. Yah, Tuhan. Cantiknya dia. Bener-bener indah sekali ciptaanmu yang satu ini. Eh, Arman. Kamu kok ngelamun sih? Eh, kalau gitu, aku pulang dulu ya. Eh, tunggu dulu. Kamu gak mau masuk dulu? Gak usah. Aku kesini cuma mau minta maaf sama kamu. Lagipula aku juga harus cepat-cepat pulang. Kalau enggak, nanti ayahku marah. Tapi kita masih bisa ketemu, kan? Eh... Eh, ibu. Mana sumbangan ibu untuk Datuk Hasan? Cuma ibu saja yang belum bayar. Harusnya kalian itu yang muda lebih menghormati orang yang lebih tua. Kami gak punya waktu untuk berpasa pasti. Saya juga gak punya waktu untuk kalian. Eh, ibu. Dengar ya. Kami datang cuma mau minta duit sumbangan. Atau bisa ditukar dengan setengah hasil panen, ibu. Bagaimana? Setengah dari hasil panen? Apa belum cukup yang kalian nampak selama ini? Jangan banyak ngomong kamu. Dan jangan pernah kamu menolak apa yang Datuk minta. Kalau enggak, kamu bakal berurusan dengan kami. Ngerti kamu? Tapi kalau hasil panen diminta, kami makan apa? Saya gak mau tahu. Itu urusan kamu. Ingat ya, di saat saya kembali lagi ke sini, ibu harus menyediakan apa yang Datuk minta. Ngerti? Kita cari ke tempat lain. Awas! Bu, enggak apa-apa, ibu. Enggak apa-apa. Saya terpulang, ibu, ya? Ya udah, gak usah, gak usah. Makasih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya bisa sendiri. Makasih. Makasih, ya, ibu, ya? Ibu, kenapa, ibu? Ibu, kenapa, ibu? Tadi jijangan ibu dicegar sama anak buahnya Datuk. Mereka minta uang sama ibu atau separuh hasil panen kita harus kita serahkan sama mereka. Ibu menolaknya. Terus ibu didorong sampai jatuh. Ya inilah akibatnya. Ya Tuhan, aku aman mencintai sukma yang berhati mulia. Tapi kenapa gadis baik dia memuye suara ayah yang kejam, berhati iblis, dan tak berperasaan seperti Datuk Hasan? Selamat menikmati. Wah, ibu, usahlah. Wah, ibu, usahlah. Saya, ibu. Ibu! Ibu, kenapa? Ibu, gak apa-apa. Tadi waktu pulang dari sawah, ibu jatuh. Ibu cuma gak mau membayar uang yang diminta sama anak buahnya Datuk Hasan. Orang itu lagi, kemarin anaknya, hari ini bapaknya. Bapak sama anak sama saja. Sudah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Suman? Suman? Bibi, surat tadi apa? Ini ada surat tadi Arman. Tadi Arman kesini. Gak surat buat aku. Udah cepet baca aja, nantinya kamu tahu. Iya. Baca. Kenapa dia belum dateng? Oobank. Makasih ya. Hai. Aku takut kamu gak dateng. Ya, aku pasti dateng lah. Apa kamu gak takut kalau anak buaya mumir kita? Ya, aku takut. Nanti kamu jadi sasarannya. Sukma, aku cincin kamu. Tapi, apa kamu gak takut sama apa yang bakal terjadi sama cinta kita? Karena ayahku pasti akan ngalangi cinta kita. Bagi orang yang jatuh cinta, tidak ada yang dapat membuatnya takut. Cinta bisa membuat kita lupa. Cinta juga bisa membuat kita buta. Cinta membuat orang berani mengambil resiko apapun. Termasuk mengorbankan nyawanya sekalipun. Kamu adalah orang yang pertama yang masuk ke hati aku. Dan aku harap, kamu juga orang yang terakhir yang mencintai aku seluruh itu. Ada apa dulu? Siapa dia? Dia adalah... Saya Rahma, teman sekolahnya Sukma. Saya kesini membawa kabar baik untuk Datuk. Mengenai anak garis Datuk. Ya. Ada apa sama dia? Datuk. Tadi saya melihat anak Datuk senam berdua anak Arman. Si penarik Sado itu. Bahkan dia berani peluk-pelukan, pegang-pegangan. Ih, sama anak Datuk. Ajar. Berani-berani yang tukang Sado itu. Nggak kapok-kapoknya dia menekati anakku. Rupanya dia beruntahu aku. Pedul. Susul Sukma. Dan kasih pelajaran yang keras sama tukang Sado gila itu. Baik, Datuk. Ada apa ya? Dari mana kamu? Dari danau. Sendirian. Emang ada apa sih? Kata dia, kamu masih berhubungan sama tukang Sado itu. Betul gak? Enggak ya. Tadi aku dari darurat sendirian kok. Mungkin dia salah lihat kali. Udah deh ya. Jangan percaya sama gadis ini. Dia sakit kali. Udah ya. Aku capek, mandi dulu. Ya. Terima kasih. Lihat Bang Arman. Oh, Arman. Ya, tadi kita kesininya sama-sama. Tapi pas sampai sini mencar-mencar ya. Jadi maaf aku gak tahu. Yaudah aku mau naik kuda-kuda dulu ya. Yuk. Ya. Marci. Jangan lupa mau naik kuda-kuda. Jangan lupa coba. Jangan lupaיי naik. Kali ini kamu tak akan bisa mengelak lagi Sukma Datuk Datuk Ada apa kamu kesini malam-malam Aku yang memberitahu sesuatu kepada Datuk Tadi aku melihat Arman dan Sukma berduaan di pasar malam. Dia sudah tidak malu-malu lagi bermesraan dan berpelukan di depan umum. Kamu tidak selalu melihat? Aku yakin. Itu pasti mereka. Pedul! Pedul! Ya, Datuk. Kumpulkan semua teman-teman kamu. Kita ke pasar malam di pinggir kamu. Siap, Datuk. Jangan. Aku sudah peringatkan, Man. Jangan pernah membuat aku sakit hati. Kalau aku tak bisa memiliki kamu, maka yang lain pun tak boleh mendapatkan kamu. Jangan. Itu dia. Ajar. Tuhan, aduk, berhenti kamu. Hei, ajar kamu yang berani-beraninya. Kamu pegang-pegang anakku. Jangan kamu yang kotor. Ajar. Ya ampun, ya. Ya jangan, ya. Aku mau... Diam kamu. Kamu sudah bikin malu keluarga. Jangan, Datuk. Jangan sakitin dia. Biar aku saja. Lemaskan. Ajar. Seret. Baik, Datuk. Ya. Jangan, ya. Jangan, Zekman. Dia nggak pantas buat kamu. Sekarang kamu harus pulang. Ya, jangan, ya. Jangan, ya. Pulang. Ya, kasihan dia, ya. Pulang. Pulang. Man. Harman. Lemaskan. Lemaskan. Lawan lu, ya. Hapus kau. Kamu dimana bener-bener bikin makhluk. Bikin makhluk keluarga. Jalan-jalan berdua-duaan sama tukang sado di pasar malam. Seolah-olah nggak ada yang lihat kali. Di mana otak kamu? Di mana? Iya. Walaupun dia miskin, aku tetap cinta sama dia. Cinta, cinta. Cinta kamu sama tukang sado itu nggak bisa bikin kamu banyak uang. Itu cuma cinta sesaat. Udahlah. Ya. Pokoknya kamu nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar dari kamar. Kamar. Ayah kunci. Terus. Ya, ya. Ya, jangan, ya. Ya, bunga pintunya, ya. 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 Ayo. Eh, tukang sado. Keluar kau dari kandangmu. Keluar. Keluar. Apalagi yang kau inginkan dari aku. Dulu suamiku kau bunuh. Sekarang anakku mau kau bunuh juga. Nggak puas-puasnya ya kamu mengisap darah kami. Nasehat dia nak kamu itu supaya jangan mengganggu anakku lagi. Tau. Bilang sama dia mimpinya terlalu tinggi. Dia nggak bakalan jadi orang kaya. Apalagi bersanding dengan anakku. Itu tidak mungkin. Anakmu yang buat masalah. Anakmu yang membuat anakku jadi seperti ini. Kurang ajak. Anakmu. 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 Rasakan itu. Ibu. 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 Tolong. Tolong. Ibu. Abis. Harman. Ibu. Harmanmu. Ibu. Rumah sakit sekarang. Ibu. Tolong. Jadi bagaimana bisnis menurut Din? Lancar. Lancar om. Malah sekarang lagi ada peluasan jaringan Mungkin saya akan menetap di Singapura Tapi setelah melamar Sukma dulu Gimana om? Memang seharusnya begitu Menikah dulu disini Jadi kalau di negara orang Sudah ada yang mengurusi Iya om Seharusnya abang sadar Ini semua gara-gara Sukma Gara-gara dia ibu sakit seperti ini Dia hanya penimu masalah saja Kamu jangan terus memilakan Sukma Ramah Dia tidak bersalah Dia juga sama menderita seperti aku Malah kita tahu Dia menderita atau tidak Sampai sekarang Dia tidak menemui abang Padahal kalau abang tahu Ada gadis lain yang mencintai abang Maaf Ramah Hanya Sukma yang dilihat aku Tidak ada wanita lain Abang itu telah dibutuhkan oleh cinta Apa abang malu sadar juga Ibu sakit karena cinta abang? Ayo 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 cepat Ayo cepat Ayo cepat Cepat Ayo cepat Ibu nundi Jalan suami kamu Jangan bikin apa-apa, ayah. Jangan cemprot gitu. Senyum, senyum, senyum. Kamu harus sambut seramah mungkin. Ayo. Ayah, senyum, senyum, senyum. Sambut mereka dengan ramah. Nah, itu Nurdin. Kamu masih ingat dia, kan? Ya, ingatlah, ya. Dia itu yang suka mabok-mabokan, kan? Udah gitu, dia juga suka main perempuan, kan, ya? Maaf, maaf. Sukma memang suka bercanda gitu. Ibu, ibu kenapa, ibu? Dok, dokter, dokter, dok! Ibu, ibu kenapa, ibu? Ibu pertahan, ibu. Ibu saya, dok. Selesai, siapkan langsung. Dok, gimana keadaan ibu saya, dok? Maafkan kami. Kami sudah tidak bisa menyelamatkan ibu anda. Maksudnya, dok? Ibu anda... ...sudah tidak tertolong lagi. Apa? Ibu saya! Ibu... Ibu jangan tinggalin Arman, ibu! Maafkan, Arman, ibu. Selama ini, Arman buat ibu susah. Buat ibu menderita. Ibu bangun, ibu. Ibu! Ibu jangan tinggalin Arman! Ibu bangun, ibu! Ibu! Ibu jangan tinggalin Arman! Ya Allah, kenapa menderitaan yang kau berikan sama aku dan Arman berat, bang? Ini semua ada takdir, ma. Takdir buruk yang bersahabat sama aku dan Arman. Maafin aku, Arman. Andai aja aku gak pernah hadir dalam kehidupan kamu, pasti kamu gak akan menderita kayak gini. Man, maaf banget ya. Maafin aku karena aku sangat mencintai kamu. Ibu! Ibu! Maafkan Arman, ibu. Maafkan kalau selama ini, Arman selalu buat ibu ngerita. Cinta yang diberikan Tuhan untuk Arman. Amat gak berat, ibu. Maafkan Arman ya, ibu. Arman sadar. Cinta yang ibu berikan kepada Arman itu bagian sebuah lingkaran. Tidak ada awal dan tidak ada ujungnya. Tidak ada awal dan tidak ada ujungnya. Mampus kamu, Tugang Sado. Habis rumahmu. Angus rumah kamu. Jangan macem-macem dengan datuasan. Mampus kamu, Tugang Sado. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya, Tugang Sado. Tidak ada ujungnya, Tugang Sado. Kamu yang perempuan berarti busuk. Ya, aku inginkannya satu. Bersatu denganmu, Bang. Kamu tidak punya malu ini. Aku gak pernah mau dengan wanita murahnya seperti kamu. Kamu itu melacur, tau gak? Ini semua aku lakukan karena aku menciptainmu, Bang. Tapi kamu tidak pernah menyadarinya. Seandainya saja, dia tidak pernah ada. Pasti kita sudah bersatu. Kamu salah, Ramah. Kalaupun sekarang Suma tidak ada, kita tidak pernah bersatu. Aku gak mau dengan wanita murahnya seperti kamu. Dan ingat, kesan aku. Ini terakhir kali aku ketemu dengan kamu. Pesan aku untuk kamu, jangan pernah kamu memaksa kendakamu dengan mengorbankan cinta orang lain. Sekarang hidup aku dengan Suma udah hancur. Dan aku gak pernah memaafkan kamu sampai kawan, Bang. Berarti? Suma. Suma. Arman. Suma. Sukma Aku mau cintai kamu Aku gak mau kehilangan kamu Kamu maukan ikut dengan aku Di tempat dimana kita bisa menyatukan cinta kita Dan gak akan ada lagi orang yang bisa memisahkan cinta kita Kamu maukan Bawalah aku kemana pun kamu mau Dan gak akan ada satu orang pun yang bisa memisahkan cinta kita Kecuali mau Benar Sukma Aku gak ada sekali ya Ma, ayo sepetan Apa sih bisa Sukma Ayo ma Aku pegang ini tangannya Aku gak mau lama lagi Sukma 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 Jangan-jangan Jangan-jangan ini pasti Pasti si tukang sandu lagi Ajar Berdok 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 Sih Ya Datuk Apa Datuk Lihat, kamu lihat Pasti tukang sandu Ajar Dengan Cari mereka Dan kamu harus habisi tukang sandu itu Paham Paham, Datuk Ajar Jangan harap kamu bisa hidup lagi tukang sandu Ambil Bikin tog mampus Ya ampun Man, kita mau kemana lagi Tau juga, tahu kita harus kemana Tapi yang jelas, biar takdian bawa kita pergi Ayo, cepetan Tunggang sandu Jangan lari Dengan Kamu kasih tahu penduduk yang lain Supaya kejar mereka Ngerti? Ya, Pak Saya akan ngerti tahu Cepet Ada apa? Mari ke arah Daniel Kejar, tangkap Aduh Man Kita harus kemana lagi nih Mampus kamu tukang sandu Mau lari kemana Mau lari kemana Jalan kamu sudah buntu Sebentar lagi aku akan hancurkan kamu Sukma Kesini Kembali ke ayah Sukma Jauhi bajingan itu Ayo Sukma Iya Dia bukan bajingannya Dia ada pria yang aku cintai Dan aku gak mau nikah sama siapapun Aku cuma mau nikah sama dia Tidak akan ada yang bisa misalkan cinta kita berdua Inilah janji kita Janji hidup semati Sukma Kamu jangan bertindak nekat Sukma Kemari sini nang Kemari Iya Ayah tuh gak pernah ngerti perasaan kita ya Ayah gak tahu rasanya jatuh cinta Ayah selalu maksain kendang Ayah sendiri Kalau kehidupan gak izin kami untuk bersatu Maka kematianlah yang akan kami pilih Darah cinta kami akan selalu mengalir di danau ini Sebagai peringatan untuk ayah dan semuanya Kalian akan menjadi saksi buat cintai kita berdua Danau ini akan membuat nasib anak cucu kalian berasib sama seperti kami Tidak akan pernah bersatu Tidak akan pernah mencintai Inilah dendam cinta kami yang tak pernah sudah Iya Tak akan pernah sudah Sukma Jangan Sukma Sukma jangan Sukma 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 Ayolah kita pergi sayang Danau ini telah menjadi saksi pengorbanan cinta kita Biarlah mereka tahu kalau cinta kita tidak akan pernah dipisahkan Danau ini adalah danau milik kita Bukti dendam kita terhadap mereka yang tidak akan pernah sudah Ayo kita pulang Biarlah dendam kita yang berada disini Dan dendam kita tak akan pernah sudah Biarlah darah kita akan mengalir disini sampai kapal Kisahku Kisahku Kuih-kuih-kuih ini Tempatku Kesebayang Kisahku 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 Terima kasih.